Puluhan anggota kepolisian Resor Cimahi antri untuk tes urin Rabu Pagi di halaman Polres Cimahi. Kegiatan tersebut merupakan operasi bersinar 2016 kali kedua setelah tes urin tahap pertama beberapa hari lalu. Kepolisian Resor Cimahi mengetes urin seluruh anggota personil polisi di halaman Polres Cimahi Rabu Pagi. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari tes urin yang dilakukan beberapa hari lalu. Hasil tes urin yang pertama tidak ditemukan satu orang pun anggota Polres Cimahi yang positif menggunakan narkoba. Kapolres Cimahi AKBP ADR mengaku kegiatan ini terkait operasi bersinar Pulau Daya 2016. Tasarannya bukan hanya masyarakat. Pihak internal kepolisian pun tetap di tes urin. Kegiatan ini merupakan tahap kedua. Ya, ini terkait dengan operasi bersinar 2016. Jadi tidak hanya kita melakukan perindakan kepada masyarakat, tetapi secara internal kita juga harus berani siap untuk di tes urin. Nah, hari ini dilakukan yang tahap kedua. Karena tahap pertama beberapa hari lalu, itu ada beberapa anggota yang sedang dinas luar, ada lepas dinas, dan juga ada yang sedang berdinas di lapangan. Jadi kita lengkapi hari ini. Ade menambahkan, jika dalam tes urin tahap kedua ini ada anggota yang terbukti positif menggunakan narkoba, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut karena, seyokjanya petugas kepolisian tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, salah satunya menggunakan narkoba. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV